Baik, Bapak Ibu UMKM Binaan Rumah BUM Palangkaraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, semangat pagi. 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 Halo Pak Dewi, salam kenal dari saya untuk kita semua. Mungkin ada yang baru pertama kali join dalam klinik bisnis online hari ini. Saya Agus Lindrianto, selaku supervisor dari rumah BUMN Palangkaraya. Dan kali ini saya zoom dari rumah aja karena memang kita dapat surat dari pusat bahwa masih memperlakukan WFH atau work from home. Jadi untuk beberapa aktivitas atau kegiatan di kantor untuk sementara masih belum bisa dilakukan. Padahal kalau tahun dulu, 2019, kita di, dulunya RKB ya. RKB ini sangat aktif mengadakan pelatihan. Salah satunya untuk ibu-ibu yang semangat belajar kraft. Nah, jadi mohon maaf karena tahun ini tahun yang spesial. Tahun yang sangat spesial karena kita masih masa pandemi COVID-19. Jadi kita belum bisa mengadakan pelatihan secara langsung, secara offline. Tapi saya berharap kebijakan dari pusat membolehkan Palangkaraya untuk mengadakan pelatihan secara offline. Karena kalau saya lihat beberapa dari status teman-teman UMKM, ada yang sudah mengikuti pelatihan baik dari pelut atau dari dinas-dinas ya. Bahkan juga Mbak Nindi sudah sering menjadi narasumber dari dinas. Kalau nggak salah, dinas yang berhubungan dengan lauk-pauk ya Mbak Nindi, kalau nggak salah. Jadi kita berharap nanti ke depannya kita boleh segera bertemu dengan ibu-ibu semua, bapak-ibu semua. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita hari ini sama-sama mau belajar tentang WhatsApp Marketing. Jadi langsung saja saya memulai untuk klinik bisnis online kita hari ini. Jadi klinik bisnis online kita hari ini adalah salah satu oleh-oleh yang mau saya share untuk UMKM di Palangkaraya. Kenapa saya bilang oleh-oleh? Karena materi ini adalah materi yang saya terima, yang saya dapatkan ketika mengikuti virtual CEO Bootcamp di minggu lalu, beberapa minggu yang lalu. Dan memang kami pun belum bisa melakukan pertemuan secara offline juga, semua supervisor dari rumah BMN se-Indonesia. Jadi kemarin kami mengadakan pertemuan secara virtual, dan kebetulan kita sharing materi yang sangat menarik. Dan saya rasa materi ini harus dan sangat dibutuhkan untuk sobat-sobat UMKM semua, kalau saya bilang di sosmed biasa ya, untuk ibu-ibu semua, bahwa kita ini semua pasti punya WhatsApp benar. Tidak ada di sini yang nggak punya WhatsApp kan. Jadi kita sekarang mau sama-sama belajar bagaimana sih WhatsApp marketing itu. Langsung saja kita mulai sembari menunggu yang lain. Ini ada berapa orang? Ada 15 orang. It's okay. Kita langsung mulai saja. Namun saya mau menyapa dulu untuk ibu-ibu semua nih, terkhusus yang baru pertama kali ketemu dengan saya secara virtual, seperti Mbak Lilik Rahayu. Halo Mbak Lilik. Mbak Dewi Sri Astuti. Halo Mbak Dewi. Kalau Mbak Nindi udah sering secara virtual. Tapi secara nyata juga belum ya. Mbak Mus. Mbak Mus ini bercadar atau bermasker itu? Mbak Mus. Kemudian ada Mbak Rita Kurnia. Halo Mbak Penny. Mbak Penny ini sekali-kali mau saya tembak jadi narasumber ini nanti ya. Karena bisnisnya Mbak Penny ini saya lihat sangat-sangat berkembang. Nanti kita TikTokkan deh Mbak ya. Kita ngobrol untuk boleh sharing seperti Mbak Nindi. Ini sudah sukses. Jadi supaya teman-teman UMKM juga merasakan dampak dari kesuksesan yang didapatkan. Kemudian ada Ibu Anne. Halo Ibu Anne. Ada Mbak Sarmauli. Ada Binkabu Enor. Kemudian ada Mas Takeshi Arisandi. Ini juga baru pertama kali join kemarin. Baru bergabung menjadi UMKM Binaan. Dan juga Mbak Sherly Astrianti. Salam kenal dari saya Mbak Vita Sumaladewi. Mbak Zahnas. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Ibu Siti Komariah. Fitri Akram. Benar ya Bu ya? Baik. Kita langsung saja mulai. Klinik bis online kita hari ini. Karena saya dengan Mas Andreas lagi bagi tugas. Mas Andreas sedang Zoom juga dengan tim pusat. Dan saya bertugas untuk membagikan materi. Saya berharap materi ini saya mau baginya secara simple saja. Secara sederhana saja. Supaya Bapak Ibu di rumah bisa mempraktekannya dengan sangat-sangat mudah. Baik, saya buka slide-nya dulu. Apakah sudah tampil? Belum? Apakah sudah tampil Ibu-ibu, apa semua? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih Mbak Zahnas. Jadi kita langsung saja ya pelatihan hari ini. Namun sebelum kita mulai pelatihan, saya mau mengingatkan karena kita ini hanya untuk Palangkaraya. Jadi kita sudah siapkan ini hadiah games. Jadi kalau dari saya, saya cuma buat dua games. Games pertama, Photo Challenge. Photo Challenge seperti biasa nih ya. Jadi ikut pelatihan tapi sambil difoto. Jadi nanti bisa dikirim ke saya. Kemudian yang kedua nanti penanya beruntung. Jadi nanti semuanya di sini kalau bertanya nanti saya pilih beberapa untuk mendapatkan hadiah pulsa. Pulsa dari kita. Langsung saja kita mulai pelatihan hari ini. Judul pelatihan kita hari ini WhatsApp Marketing. Jadi kalau dikatakan WhatsApp Marketing berarti ini terat kaitannya dengan pemasaran. Makanya ada judul kecil di bawahnya adalah Optimasi untuk Bisnis Online. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dengan Mbak Nindi tentang dunia reseller. Benar ya. Kalau ada yang ikut pasti sudah tahu beberapa ya. Tentang dunia reseller. Nah sekarang kita hari ini mau belajar tentang pemaksimalan WhatsApp. Nah ini info penting nih. Ternyata 84 persen penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp ini adalah aplikasi nomor dua nih di Indonesia yang dipakai. Jadi bisa kebayang nggak? Kurang lebih 250 juta. 220 juta kalau tidak salah ya jumlah penduduk Indonesia. Ini 84 persennya itu pakai WhatsApp. Jadi dengan kata lain siapapun pasti punya WhatsApp. Mau itu di desa, mau itu di kota, pasti semua menggunakan WhatsApp. Memang yang nomor satu adalah YouTube. Kalau survei menyatakan bahwa kenapa sih orang lebih banyak nonton YouTube? Karena yang ditonton itu bisa diulang ketimbang nonton televisi. Benar ya ibu-ibu ya Bapak-Bapak ya. Kemudian WhatsApp ternyata adalah aplikasi nomor satu yang paling banyak digunakan. Jadi WhatsApp ini melebihi Facebook. Karena Facebook nomor dua. Kemudian juga Instagram, dan juga Facebook Messenger. Walaupun WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Messenger Facebook ini adalah satu perusahaan. Satu perusahaan yang punya orang Facebook. Kemudian sementara saya silent chat dulu. Baik, saya kembali lagi. Selanjutnya, untuk versi website-nya, WhatsApp ini tuh alamat website yang sering dikunjungin itu nomor tujuh. Jadi selain Google, YouTube, Facebook, Tribunews.com, TheTik.com, Instagram.com, WhatsApp ini nomor tujuh versi website yang sering didatangin, dikunjungin oleh orang-orang se-Indonesia. Jadi bisa kebayang ya Bapak-Ibu, WhatsApp ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat digunakan oleh siapa saja. Bahkan, saking sederhananya, kalau menggunakan beberapa provider data, selain, enggak apa-apa disebut merek ya, selain Telkomsel, seperti kalau tidak salah, Exis atau Tri, sekalipun paket habis, itu WhatsApp masih bisa. Masih bisa digunakan. Artinya WhatsApp ini udah memberikan banyak kemudahan bagi kita. Nah, WhatsApp, kita mau flashback sedikit nih. Jelas, WhatsApp ini kenapa sih semua nginstal WhatsApp. Mau itu WhatsApp bisnis, mau itu WhatsApp personal, jelas WhatsApp ini punya keunggulan. Yang pertama, WhatsApp jelas, mudah digunakan. Orang sekali install WhatsApp, udah tahu nih, guna WhatsApp bisa untuk chatting, kemudian bisa video call, bisa nelpon, kemudian bisa saling berbagi informasi, mengirimkan gambar, mengirimkan video. Kemudian juga WhatsApp ini fiturnya banyak sekali. Kemudian juga aplikasi WhatsApp ini ringan dan tidak memakan banyak space penyimpanan. Terbukti bahwa kalau di WhatsAppnya itu disetting untuk tidak download otomatis. Benar ya, Bapak-Ibu saya percaya pasti sudah tahu tempat setting semua. Jadi kalau orang kirim, baik itu video atau gambar, supaya tidak terlalu banyak memori tersimpan, kita dihabiskan maksudnya, bisa disetting supaya tidak download otomatis. Kemudian kita flashback lagi nih, fitur-fitur WhatsApp itu apa-apa saja sih? Jelas, ada tentang chatting. Ya enggak? Seperti kita di WhatsApp group itu kalau sudah sekali ngobrol itu bisa rame banget. Apalagi kalau sudah ngobrolin tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan saya sangat senang. Yang kedua jelas, gambar. Jadi Bapak-Ibu kalau lagi kirim promosi produknya ke WhatsApp group, wah, sudah rame itu. Apalagi kalau ada promo nih. Apalagi kalau ada giveaway dari Mbak Nindi. Itu pasti akan sering yang terbaru tadi dari Ibu Rina kan. Ibu Rina kasih, Ibu Rina Watisaderi kasih ada beberapa hadiah nih kalau seandainya promo. Nah, itu salah satu marketing sebenarnya ya. Marketing tersebut digunakan di WhatsApp. Walaupun itu hanya WhatsApp group. Nah, kemudian juga fitur WhatsApp ini ada yang baik personal maupun bisnis. Jadi akun-akun itu bisa kita kelola dengan baik. Kalau saya, saya tidak menggunakan WhatsApp bisnis ya Bapak-Ibu ya. Karena memang saya belum mempunyai produk yang mau saya jual. Karena saya masih, sembari saya belajar membina teman-teman semua, saya juga sembari mau belajar bisnis yang mau saya kembangkan secara pribadi itu enaknya apa. Ya, jadi tunggu aja nanti tengah lumayannya punya saya seperti apa usahanya. Mungkin akan menjadi reseller seperti yang ditawarkan Mbak Nindi. Atau mau reseller yang lain, oke gak masalah. Ya, baik. Selanjutnya, di WhatsApp itu jelas. Nah, ini yang mau saya sharing ke semua yang ikut pelatihan hari ini. Siapa di sini yang tidak pernah update story WhatsApp? Ada? Saya jamin pasti tidak ada. Minimal, satu hari ada status story WhatsApp yang di-upload. Entah itu lagi galau. Seperti ada beberapa status ibu-ibu yang lagi kelamaan nunggu anaknya. Atau lagi kelamaan menunggu pasangannya belum pulang-pulang. Yang kayak curhat bener ya. Banyak sekali story-story yang gak pernah istilahnya kosong. Kayak gitu ya. Nah, kemudian salah satu feature WhatsApp juga ini tentang broadcast. Nah, ini dia nih. Sedikit sekali yang sering masuk broadcast ke saya. Yang sering masuk yang baru-baru ini dari Mbak Penny. Nah, itu baru tuh. Baru ada broadcast beberapa kali ke saya. Dan isinya tuh sangat-sangat keren tuh. Menyembangati. Bukannya begitu Mbak Penny. Halo Mbak Penny. Hadir Mbak Penny. Bener ya Mbak Penny ya. Mbak Penny pakai broadcast kan. Bener. Nah, itu sebenarnya salah satu kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan kontak kita di WhatsApp. Nah, jadi begini Bapak Ibu semua. Saya mau sharing poin penting sebenarnya dalam penelitian online hari ini. Percaya atau tidak, semua yang tersimpan di kontak Bapak Ibu, terkhusus di kontak WhatsApp adalah orang-orang ring satu yang kenal dengan kita. Betul atau salah? Betul ya. Betul ya. Jadi semua yang tersimpan nama-nama di kontak, mau itu pejabat, mau itu teman-teman lama kita, teman-teman baru, saudara, itu bisa dikatakan ring satu. Artinya orang yang paling dekat dengan kita. Karena apa? Nomor kita disimpan sama teman kita tersebut dan nomor mereka kita simpan. Makanya disini saya mau share ke semua Bapak Ibu semua bahwa jadikan kontak Bapak Ibu itu menjadi pelanggan setia. Nggak cuma sebagai pelanggan, tapi jadikan kontak Bapak Ibu itu sebagai pelanggan setia. Gimana caranya? Nah, ini kita mau sharing nih. Jadi kan selama ini kan kita ini kayak mungkin nyimpan nomor orang itu kayak ya penting nggak penting, atau butuh nggak butuh. Padahal ketika kita sudah emergensi, kayak Mbak Dini tuh, Mbak Dini yang handphonenya lagi error, yang dia di grup bilang kalau minta disimpankan nomor kita semua yang ada. Itu kan kayak panik ya kalau nomor kontak itu hilang. Padahal sebenarnya nomor kontak itu kan bisa kita koneksikan dengan email. Jadi ketika email masuk lagi itu nomor kontak sudah langsung tersimpan. Jadi sebenarnya poin penting dalam pelatihan hari ini adalah nomor kontak itu adalah ring satu kita. Artinya orang yang sangat dekat dengan kita. Dan itu punya potensi menjadi pelanggan dari produk kita. Apapun produk Bapak Ibu. Berikut adalah tips-tips dari WhatsApp Marketing. Saya harap ini bisa dicatat walaupun nanti juga akan saya sharing materi ini ke Bapak Ibu semua yang ikut pelatihan hari ini. Jadi yang pertama, sebarkan nomor WhatsAppmu, nomor WhatsApp Bapak Ibu, ke semua aneka platform seperti website, Instagram, YouTube, kartu nama, dan lain-lain. Poin pertama ini adalah poin paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Buat apa kita punya WhatsApp yang tujuannya untuk jualan, tapi nggak semua orang tahu nomor kita. Misal, ada orang mau order abonnya Mbak Penny. Tapi orang ini bingung nih. Bingung menghubungi siapa. Nggak mungkin kan dia menghubungi. Kalau menghubungi saya mungkin masih bisa nih. Karena saya ada kontaknya Mbak Penny. Mbak Penny juga banyak juga kasih informasi produknya ke saya. Tapi kalau orang ini tidak punya kenalan, Nah, disitulah kendalanya. Makanya Bapak Ibu semua, ketika mempromosikan jualan, ketika lagi mengupload, lagi mempromosikan produk Bapak Ibu, jangan lupa cantumkan nomor handphone, terhusus ya nomor WhatsApp Bapak Ibu. Karena kan kadang nomor handphonenya A, nomor WhatsAppnya beda. Jadi disebarkan saja nomor WhatsAppnya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, supaya kita tidak besarnya satu arah. Saya persilahkan kalau yang bertanya, mau bertanya langsung boleh. Mau melalui fitur chat boleh. Ada pertanyaan? Boleh. Saya persilahkan. Atau kita sambil sharing ini, saya boleh nanya ke Mbak Nindi. Halo Mbak Nindi. Apakah ada Mbak Nindi? Ya, halo. Ya, iya Pak. Mbak Nindi saya mau bertanya boleh ya. Mbak Nindi kalau lagi promo produk, itu nomor WhatsApp, nomor produk, sorry, nomor WhatsAppnya dihiden, disembunyikan, atau dipublikasikan juga? Biasanya. Dipublikasikan, Pak. Dipublikasikan. Dan saya kebetulan sudah pakai ini ya, WhatsApp bisnis. Jadi, setiap kali saya update status di Facebook dan Instagram, itu pasti saya pakai WAMI garis miring 620822. Jadi, untuk lebih memudahkan, supaya teman-teman di Facebook dan Instagram bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya. Baik. Terima kasih, Pak Nindi. Misalnya, iya, update status nggak pakai nomor WhatsApp, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Betul. Jadi, nah ini kenapa saya bilang, saya dapat judulnya ini ketika dapat training kemarin, waktu kita pelatihan, saya rasa ini juga pas untuk Bapak Ibu. Semua kayak nge-refresh. Jadi, WhatsApp kita itu jangan hanya dijadikan untuk, jangan curhat hati kita ya. Tapi, kalau kita gunakan untuk jualan, wah, itu jangan cuma upload produk aja, tapi juga jangan lupa cantumkan nomor. Tips kedua, lanjut ya. Tips kedua adalah, simpan nomor. Artinya, kita tuh harus menyimpan nomor pelanggan. Sebenarnya tuh, kalau ini sih balik ke opsi, ke apa ya, ke pilihan masing-masing ya. Kalau saya menyarankan, mending nomor customer disimpan. Memang ada cara supaya kita tuh mempromosikan jualan, kalau nggak salah waktu diajarin sama Mas Franklin Makatula ya. Kita bisa mempromosikan jualan kita tanpa harus menyimpan kontak. Benar ya? Banyak cara kok. Cuman kalau dari saya menyarankan, mending nomor handphone disimpan. Kenapa? Karena banyak hal, banyak tujuannya. Kalau kita tahu pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, udah tahu nih, A, B, C, D, jenisnya berbeda, dia biasa pesan apa, kita enak. Kita bisa lebih nyambung. Mungkin juga kita bisa menawarkan produk yang baru. Betul ya, Bapak Ibu? Tapi kalau kita nih, nomornya nggak tersimpan namanya, hanya angka-angka saja, dan kita tidak tahu misalnya, ini nih customernya, abonnya punya Mbak Penny, yang biasa order 10 dalam sebulan. Tapi Mbak Penny nggak pernah simpan. Kalau saya yakin Mbak Penny, pasti nomor pelangganya disimpan. kan lucu aja gitu, nanti kalau misalnya ada orang ini order lagi di bulan depan, nggak mungkin Mbak Penny nanya lagi kan, padahal dia udah rutin nih setiap bulan 10. Maaf Pak, atau maaf ini Bapak atau Ibu? Gitu ya Mbak Penny, nggak mungkin kan. Atau maaf ini Mas atau Mbak, yang ada adalah, kita sudah tahu nih, oh ini Bapak A. Bapak A, 10 lagi ya? Nggak mau nambah nih. Atau nih kalau pesan 15, ada bonus loh satu, atau ini ada bonus loh, misalnya priongkir dari kita. Kan itu kayak ngajak, ngajak teman kontak kita ini akhirnya jadi lebih ngobrol. Itu tujuan tips yang kedua ya. Jadi sekali lagi saya menyarankan, jangan cuma, apa ya, kayak menyebarkan nomor kita, tapi ketika ada orang order, mending disimpan. Disimpan dengan, bikin inisial masing-masing. Nah, ini sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan apa ini? Dari Mbak Mus. Mbak Mus, ini panjangnya, mau curhat kayak ini Mbak Mus. Saya bacakan ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada curhatan dari Mbak Mus. Belum ke Mbak Mus, ada Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Pak, biasanya kalau kita sebar nomor HP, takutnya ada yang iseng. Gimana itu Pak? Nah, ini dia. Isengnya seperti apa dulu nih? Kalau iseng-iseng, apa ya, untungnya di WhatsApp ini kan, kita bisa nge-block nomor. Kita bisa nge-block nomor. Jadi, kalau ada nomor nggak penting, di-block aja. Apalagi dia sudah mengganggu nih. Apalagi yang berurusan dengan masalah pribadi, di-block aja. Yang kedua, WhatsApp ini bisa mereport. Mereport atau melaporkan. Jadi, kalau nomor tersebut masih sering mengganggu, itu bisa kita report, kita laporkan ke pihak WhatsApp, dan nanti nomor tersebut akan dihanguskan oleh pihak WhatsApp. Jadi, itu keunggulan WhatsApp. Jadi, jangan takut nomor kita disebar. Tapi ingat, kalau saya menyarankan, kalau memang punya nomor pribadi, khusus mungkin untuk pasangan, untuk anak-anak, jangan dicampur dengan nomor untuk usahanya. Jadi, kalau punya nomor usaha, ya jadi satu. Khusus aja nomor usaha. Siapapun tahu nomor usaha. Tapi, kalau nomor pribadi, yang tujuannya tidak untuk disebarkan, yang mbak Dini, lebih baik jangan. Itu kalau saran dan tips dari saya. Memang, kalau tipe kayak saya ini, Bapak Ibu, saya itu nggak bisa pegang handphone, dua. Saya itu handphonenya satu. Jadi, kalau bisa sih, handphone satu itu yang, SIM cardnya dua. Gitu loh. Jadi, kalau saya sih biasa gitu. Kemudian, dari Mbak Mus, pertanyaannya, wah ini saya baca pelan-pelan dulu ya Mbak Mus. Bagaimana menyikapi hal-hal negatif, yang terjadi setelah kita menyebar nomor kita, ke Medsos, baik FB. Seperti tanya mbak Dini ya. Soalnya beberapa waktu lalu, ditelepon orang lewat WA. Tak kira mau order. Bagaimana? Atau bagaimana? Eh, sekalinya langsung video call, malah, aduh Pak, aduh mbak ini, malah dilihatkan, itunya, yang entah bagaimana bentuknya. Terus, selanjutannya, soal broadcast di dunia jualan online. Bentar, ada ketutup. Selanjutannya, soal broadcast di dunia jual beli online, broadcast tidak disarankan, karena mengganggu, saya pelajari pas dulu, masih musim BBF nih. Nah, apakah broadcast yang Pak Agus ulas tadi, berkaitan selain jual kita, atau bagaimana? Terima kasih banyak. Baik, Mbak Mus, atau Mbak Siti Muslik Hatun, ini pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama tadi, sepertinya kurang lebih seperti pertanyaannya Mbak Dini, kalau seandainya nomor kita itu disebarkan. memang, sekali lagi, kalau memang itu nomor usaha, mau nggak mau, segala resiko harus kita siap terima. Seperti ada orang iseng. Seperti ada orang yang mengganggu. Sama seperti gini nih, Bapak Ibu punya buka warung. Buka warung atau buka toko. Apakah Bapak Ibu bisa memfilter orang yang masuk toko atau warung tersebut, nggak ada yang orang gila? Ada nggak? Nggak bisa kan? Atau Bapak Ibu bikin tulisan di depan toko, orang gila dilarang masuk. Nah, orang gila nggak tahu kalau dia gila loh Bapak Ibu. Dia pasti tetap masuk, dia tetap aja, masuk aja dia ke dalam. Yang dia tahu apa? Dia mau mengganggu. Itu misalnya kalau berbicara toko. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa usir dia dengan baik. Kita bisa kasih dia makan. Saya pernah punya teman, usahanya itu didatangin orang gila, dia nggak usir. Dia kasih makan, dia kasih apa, kemudian orang gilanya pergi sendiri. Nah, ini sama halnya dengan kalau misalnya kita menyebar nomor WhatsApp, nomor WhatsApp kita diketahui semua orang, terus ada orang iseng. Yang bisa kita lakukan seperti yang saya sharing tadi ke Mbak Dini. Pertama, kalau udah yang negatif, kayak Mbak Mus bilang, mending blok Mbak. Jelas itu di blok Mbak. Terus sebelum di blok, saya sarankan report dulu Mbak. Report itu tujuannya adalah untuk menghanguskan nomor-nomor yang tidak penting itu Mbak Mus. Nah, itu untuk pertanyaan nomor satu. Jadi, kalau misalnya nomor asing kan itu kayak ada pilihan ya, blok, report, atau save ya, atau add contact gitu ya. Biasa tuh, karena kalau saya juga tipe orang yang kalau nomor asing nelfon, saya jarang angkat biasanya. Ya, kalau tipe jenis kayak saya nih. Kecuali dia SMS dulu, atau dia chatting dulu, maaf. Apalagi tuh kalau kurir ngantar barang tuh. Udah saya nggak di rumah, dia udah mau ngantar barang. Tapi udah nelfon via WhatsApp. Saya nggak angkat. Kalau saya prinsipnya gitu, karena nomor saya itu bukan untuk jualan ya. Tapi ketika dia chatting, nah, baru saya telfon balik. Oh, maaf Pak, saya lagi di luar. Maaf Pak, saya lagi di luar. Saya jelaskan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk nomor pertanyaan selanjutnya tadi. Untuk broadcast. Nah, benar sekali nih Mbak Mus. Memang broadcast ini, namanya juga broadcast ya. Meneruskan ya. Meneruskan, mengganggu atau nggak sih? Nah, ini dia. Ada penjelasan selanjutnya nih. Kita harus membagi broadcast itu bukan dalam satu kali kiriman broadcast. Broadcast itu bisa membentuk sebuah grup. Nah, jadi, makanya di poin kedua tadi, kita kan menyimpan nomor nih. Menyimpan nomor. Dari banyaknya orang yang menolak, pasti ada juga orang-orang yang membutuhkan informasi. Kalaupun nomor kita di blog, it's okay, nggak masalah. Karena, sekali lagi, kita ini adalah orang yang dibutuhkan sama customer. Selain kita juga membutuhkan customer. Apalagi kalau harga produk kita, kualitas produk kita ini sangat bagus. Jangan berkecil hati. Jadi, Bapak Ibu tetap broadcast. Nanti ada saya ajarkan tipsnya untuk broadcast. Untuk pertanyaan Mbak Mus, yang kedua nanti akan saya jawab lebih detailnya di lanjutan. Kemudian, ini ada pertanyaan soalnya dari Mbak Dora Friyani. Gimana cara untuk mengatur supaya nomor WhatsApp atau nomor HP tidak hilang? HP baru nih, Mbak. Pada saat kita ganti handphone atau ganti nomor HP yang baru. Ini gampang sekali, Mbak. Itu nomor kontaknya disimpan di email. Jadi, ini caranya masuk di kontak, di nomor kontak. Jadi, di situ ada semua nomor itu disimpan ke email. Karena kalau ganti handphone baru, pasti kan harus masuk email, kan? Nah, masukin aja email yang kita ingat itu. Nanti ketika masuk email, biasanya, bukan biasa sih, pastinya nomor kontak yang tersimpan di email, itu akan langsung tersimpan di handphone barunya Mbak Nur Afriyani. Misalnya handphone Mbak Nur Afriyani, sekarang ini iPhone 5. Eh, ada rejeki, ada berkah, jadi iPhone 12. yang harganya mahal itu langsung kesimpan ya. Kalau saya dikasih handphone, iPhone sih, nanti dulu deh mikirnya itu kemahalan HP-nya. Nah, gitu caranya. Kalau Mbak Nur Afriyani, salah satu tips-nya, memang saya pernah juga nih punya, dapat nomor banyak gitu ya. Gimana sih cara nyimpan? Kalau nyimpan satu per satu capek? Nah, itu ada caranya. Kita pakai format Excel, kita simpan, pasti semua bisa Excel kan? Excel disimpan, satu berurutan ke bawah, terus disimpan formatnya, jangan format Excel, tapi CSV. CSV. Nah, ketika di email, nanti di email masuk email, selanjutnya masuk email, itu di import. Import format CSV tersebut. Nanti saya kasih tutorialnya deh, biar gampang ya. Kemudian dari Mbak Sartika. Oh, bukan bertanya nih. Saya hello. Halo Mbak. Oh, selebihnya lebih ke saya hello ya. Baik, saya lanjutkan materi kita ya. Materinya nggak banyak kok. Kira-kira 10 jam lah kita. Hari ini. Tidak, Mbak. Baik, selanjutnya. Tips ketiga adalah buatlah nama awalan dari kontak tersebut. Kalau kayak saya, menyimpan nama Bapak Ibu itu awalnya UMKM. Kemudian nama usahanya, kemudian nama ownernya. Kalau saya biasa gitu nih, kalau dengan Bapak Ibu semua. Jadi kalau teman-teman sekolah atau teman-teman kampus, misalnya teman-teman kampus, saya kan lulusan informatika umpar ya. Saya tulis T-I-U-P-R namanya. Kalau teman-teman SMA, SMA-DA, SMA-2 namanya. Kalau keluarga sih, kalau keluarga atau siapa sih hanya namanya aja sih. Cuman kalau untuk orang-orang yang istilahnya itu masuk, karena ini kan masuk ke ring satu kita ya. Ring satu kontak kita. Tips dari saya itu bikin inisial. Nah, misalnya Bapak Ibu bikin customer. Mungkin depannya C. Atau C-O-S-T. Atau pelanggan P. Jadi nanti udah tahu nih. Udah tahu. Seperti mungkin Bapak Ibu nyempat nama saya kan RKB Agus. Atau RB Agus gitu kan. Udah tahu nih. Oh, ternyata ini orang RB. Atau orang-orang Plut misalnya. Plut siapa namanya. Nah, kenapa harus ada seperti itu supaya nanti kita tuh menghindari dari yang namanya gak nyambung. Apalagi, saya mau nanya ke Bapak Ibu semua nih. nama-nama pasaran di muka bumi ini apa Bapak Ibu? Selain Agus ya. Selain Agus, kalau Agus jelas itu nama pasaran. Siti. Nah, nama Siti itu nama pasaran Mbak Mus. Siti Musli. Untung ada Siti Musli Katun. Kalau gak ada Musli Katun, Siti aja orang akan bingung nyari di dunia. Nama apa lagi nih? Muhammad. Waduh, nama Muhammad ini banyak banget. Budi. Kalau nama Mbak Nindita. Nah, Nindita ini langka namanya. Saya baru menemukan nama satu orang. Sri Dewi. Nah, benar tuh. Namanya Sri. Waduh, cari aja kontaknya Sri. Apalagi, karena saya pernah punya pengalaman mau kirim informasi itu salah alamat. Saya mau kirim ke kebetulan namanya Siti sih Mbak ya. Kirim ke Siti. Tapi Siti yang lain. Terus dia kontak. Ini maksudnya apa ya? Nah, akhirnya jadi sesuatu yang gak enak jadinya. Kayak gitu kan. Ya, walaupun itu sebenarnya istilahnya salah alamat ya. Makanya, Bapak, Ibu semua saya menyarankan itu dibikin inisial. Apalagi pelanggan. Baik lagi konteksnya ini ke pelanggan ya. Ke customer kita ya. Jadi, bikin nih. Apalagi kalau punya reseller. Misalnya kayak Mbak Nindi. Itu kan bisa dikasih kode reseller A, reseller B, reseller C. Jadi, nanti kalau ada seterusnya kan bisa tinggal ditambah aja. Selanjutnya, tips keempat. Nah, ini dia nih. Melanjutkan pertanyaannya Mbak Mus tadi. Broadcast itu, kalau dipandang dari sisi negatif, memang orang berpikir itu mengganggu. Nah, tapi balik lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mau share apa nih? Boleh tuh sharing sama Mbak Penny. Apakah Mbak Penny masih ada? Halo Mbak Penny. Halo, Mbak Penny suaranya gak ada Mbak. Masih di mute suaranya Mbak Penny. Halo. Mbak Penny. Iya. Mbak Penny kan sering broadcast. Cuma Mbak Penny tanya saya, apakah saya terganggu? Coba tanya Mbak. Apakah masaknya terganggu? Jelas tidak Mbak. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu gak isi broadcastnya Mbak Penny itu? Mbak Penny itu bukan menjelaskan, ini, abon. Abon apa namanya? Ikan apa? Ikan haruan. Abon ikan haruan. Dibuat dengan begini, dijamin halal gini, 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 gini. Setiap hari Mbak Penny kirim seperti itu, apakah gak bosan? Mbak Penny pun mungkin kan tinggal copy paste aja ya. Cuman kan, kalau Bapak Ibu tahu, salah satu yang dilakukan Mbak Penny apa? Setiap waktu dia sering menyapa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan. Nah, kita kalau dikirimkan seperti itu, masa ini Mbak Penny mengganggu banget sih? Soak krap. Terus tiba-tiba saya blog. Ya, enggak kan? Karena disitu kan Mbak Penny sedang membangun silaturahmi. Nah, makanya penting sekali, kalau kita mau broadcast, ini broadcastnya isinya apa dulu? Broadcastnya isinya apa dulu? Yang kedua, kita harus tahu nih, periode kita mem-broadcast. Ada orang-orang yang mungkin butuh broadcast kita ini setiap hari. Ada orang-orang yang butuh broadcast kita ini tiga hari sekali, seminggu sekali. Nah, yang tahu ini Bapak Ibu semua? Saya tidak tahu, karena produknya kan beda-beda nih. Misal, ada produk kecantikan. Produk kecantikan yang habis dalam waktu satu bulan. Tidak mungkin ketika habis baru di-broadcast. Benar ya? Ketika sudah mau-mau habis nih, boleh di-broadcast. Broadcast ini tujuannya itu membantu Ibu-ibu, Bapak Ibu semua itu supaya enggak ngirim satu-satu. Itu tujuan utamanya. Kalau ngirim satu-satu ya habis waktu. Benar enggak? Kalau broadcast, kalau Bapak Ibu masuk ke menu di WhatsApp, ada pilihan kata broadcast, itu tinggal dipilih nama-nama yang mau kita kirimkan. A, B, C, D, seperti itu dan seterusnya. Cuman di sini sekali lagi nih, untuk isi dan segala macam, saya menyarankan, Bapak Ibu semua harus tahu nih, siapa orang-orang yang butuh setiap hari kita broadcast untuk tujuan kita membangun komunikasi. Ada tujuannya yang broadcast ini hanya per tiga hari. Ada yang per minggu. Kalau per bulan itu sih, bukan broadcast namanya ya, kalau per bulan itu mah, itu namanya say hello bulanan. Nah, tapi kalau broadcast ini biasanya harian, tiga harian, atau sampai satu mingguan, per minggu, kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke Bapak Ibu semua nih, apalagi yang punya reseller kayak Mbak Nindi. Itu penting sekali bangun komunikasi. Jadi mungkin say hello, assalamualaikum, apa kabar. Mungkin ada yang sedang, ada info-info penting, seperti kayak sekarang kan COVID-19, ini adalah informasi yang menurut saya, sekarang ini orang sedang mencoba untuk kuat dan bertahan, walaupun sedang di tengah badai. Jujur kalau saya sudah bosan dengan COVID ini ya, karena menghambat segala aktivitas. Namun mau seberapapun kita melawan ini COVID, COVID ini masih ada gitu ya. Masih ada. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita saling menyemangati teman-teman yang lain untuk tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan segala macam. Apalagi ini kalau kita punya produk, terus di produk itu sudah kita pastikan nih, produk kita ini bersih, steril, yang pasti sudah kemasannya, melalui proses sterilisasi, jauh dari virus, jauh dari segala macam. Nah, itu akan meyakinkan ke customer kita bahwa produk kita ini sangat-sangat aman. Jadi untuk Mbak Mus, sekali lagi, pertama tipsnya untuk broadcast ini, bikin dulu grup klasifikasinya, ya Mbak ya, mana yang di broadcast harian, mana yang di broadcast tiga harian, mau itu dua hari, tiga hari, mau di broadcast mingguan. Kalau bulanan itu bukan broadcast namanya. Kemudian yang kedua, setelah diklasifikasikan, redaksinya, bikinlah kata-kata yang mungkin orang sedang down. Ya, seperti kita menyemangati orang lah. Kalau orang sedang down itu bagaimana sih kita menyemangatinya? Kata Assalamualaikum, kata Selamat Pagi, kata Salam Sejahtera, itu adalah kata-kata yang kalau kita dengar, kalau kita bacakan, kalau kita ucapkan, itu kan kata-kata yang menyegarkan, menyejukkan hati. Benar ya? Ada nggak di sini yang mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ujung-ujung sakit hati? Tidak ada kan? Atau ada nggak di sini yang mengucapkan, salam sejahtera, tapi yang ada apa? Tidak damai sejahtera, malah sakit hati. Tidak ada kan? Mungkin kata-kata seperti itu, kata-kata yang menurut saya itu, ngapain harus di-block orang-orang tersebut? Seperti itu. Yang bagus ya, jadi it's okay, jangan masalah untuk masalah broadcast, tinggal di redaksinya aja di belajar, dan harus tahu kategori-kategorinya. Tips kelima, ini penting nih. Saya menyarankan, dalam satu hari, minimal, itu ada empat update-an WA story Bapak Ibu. empat. Kenapa empat? Biasanya gini nih, orang itu kalau lagi nunggu, dia pasti ngecek-ngecek. Jarang pertama orang ngecek Instagram atau Facebook. Pertama orang pasti ngecek WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp lebih ringan daripada Instagram dan Facebook. Kalau orang pertama ngecek buka WhatsApp, pasti dia cek adalah chattingan. Benar ya? Kayak Bapak Ibu, buka WhatsApp pasti pertama cek chattingan. Yang kedua, biasa orang pasti akan bergeser ke slide selanjutnya, yaitu di story. Nah, orang kalau lihat story nih, kalau Bapak Ibu jarang bikin WA story, itu ya apapun produk Bapak Ibu, itu akan di bawah. Karena kalau ada orang yang lebih sering update, dia pasti naik ke atas. Benar nggak? Karena kan orang kalau update story itu, dia akan, yang lebih terupdate, dia akan pasti akan posisinya paling atas. Tapi jangan juga sih update story sampai kayak semut ya, titik, 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 gitu ya. Itu juga malas itu kalau orang bacanya. Makanya saya menyarankan setidaknya dalam satu hari itu ada empat. Kurang gimana? Kurang nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan. Lebih gimana? Lebih boleh, tapi jangan kelebihan juga. Nah, yang di update ini apa? Kalau saya menyarankan, jangan semuanya updateannya isinya produk usaha. Boleh deh sekali-kali ketika lagi di pinggir pantai, ketika lagi di pinggir, bukan pinggir gunung ya, ketika di puncak gunung, ketika lagi di mall. Boleh yang kedua, memposting tentang kondisi rumah tangga. Wah, kami bahagia lagi happy, begini-gini. Jadi orang, kenapa sih harus, ada hal personal dari kita yang, mungkin nggak semua juga, boleh di-sharing, oh ternyata, Mbak Nindi ini, sudah menikah. Oh ternyata Mbak Nindi ini, anaknya ada. Oh ternyata Mbak Nindi ini, bukan anaknya ada ya, Mbak Nindi ini punya anak, yang anaknya nih, Alhamdulillah sehat. Bisa dilihat orang gitu lah. Tapi jangan sering-sering juga, yang di upload itu pribadi. Jadi dari empat ini, usahakan, ada yang untuk usaha, ada yang pribadi, ada yang kata-kata motivasi. Mungkin ayat-ayat Al-Quran, hadis. Benar ya. Kenapa sih salahnya, kalau kita bikin story, tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab suci, hadis, apa salahnya sih? Atau ada gambar-gambar motivasi, yang keren. Itu nggak ada salahnya ya, Bapak Ibu ya, untuk bisa di-share ke kita semua, ke WA Story. Jadi supaya, orang tuh tahu, semakin kenal dengan kita. Jadi tidak hanya, hanya tahu produknya. Jadi orang tuh, kalau ngelihat statusnya Mbak Penny ini, nggak cuma tentang abon, 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 eh ternyata ada yang lain. Apalagi kalau produknya lebih dari satu nih, kayak Mbak Penny ini, usahanya produknya banyak. Saya sangat salut sama Mbak Penny ini. Bisa dikatakan, ternyata Mbak Penny ini bukan orang dayak asli ya Mbak Penny, benar ya Mbak. Peran tahu ya. Saya kira orang dayak asli loh Mbak Penny ini. Kenapa saya tahu? Karena Mbak Penny itu pernah update. Saya ini adalah orang, kalau nggak salah orang dari Jawa ya Mbak ya, yang merantau ke Palangkaraya. Sama kayak Mbak Nindi. Makanya waktu Mbak Nindi itu, apa ya, cerita tentang usahanya PMP. Saya mikir, orang dayak tuh nggak ada yang buat PMP loh Bapak Ibu. PMP itu bukan makanan orang dayak, biasanya ya. Terus saya ceritanya, oh ternyata Mbak Nindi ini asli orang Palembang, yang mau nggak mau harus tinggal di Palangkaraya, karena mengikuti suami, bekerja di sini. Oh begitu ceritanya. Jadi, saya tahu Mbak Nindi ini bukan hanya sebagai owner Dapur Sebes, tapi juga, oh historinya begini. Jadi, ketika saya mau pesan PMP, oh saya udah tahu nih, ceritanya PMP-nya nih, bagus nih, aman, kayak gitu ya. Jadi, saya menyarankan, sering-seringlah update, WA Story, supaya Bapak Ibu juga semakin, semakin dikenal, tapi juga jangan terlalu sering. Tips ke enam, join grup jual-beli. Jelas ya, kalau di Facebook, Facebook dan segala macam, biasa di situ kan ada melibatkan nomor WhatsApp, kenapa sih kita kan bisa, bisa share produk kita, dan kita bisa publikasikan nomor WhatsApp kita. Kemudian, yang ketujuh, join aneka grup. Nah, kalau grup ini memang tips aja nih, kalau bisa sih, jangan terlalu banyak juga, join dalam WhatsApp grup. Misalnya, kalau WhatsApp grup pelatihan kan itu sekali ya, ketika udah selesai, langsung keluar aja. Jadi, udah tahu nih, Bapak Ibu ini semua, ada grup-grup yang mungkin, nggak usah terlalu banyak, tapi kalau grup keluarga, grup pelanggan, misalnya, grup sahabat, grup alumni, itu nggak apa-apa. Tapi, kalau sampai grup pelanggan abon, dibikin Bapak ini, nanti grup, apa lagi Mbak, produk yang lain, produk B, kemudian, VCO dari Mbak Penny juga, wah, udah banyak grup. Sedangkan produk kita udah banyak, atau Mbak Nindi nih, grup PMP Kapal Selam, grup PMP Bakar, atau grup Frozen Food yang lain, wah, banyak. Itu kayaknya itu buang-buang space ya. Jadi, saya menyarankan untuk grup ini, nggak usah terlalu banyak, tapi setidaknya ada, untuk kita berkomunikasi. Nah, WhatsApp ini kan, satu bagian dari perusahaan yang namanya Facebook. jadi jelas ya, Bapak Ibu, ketika, ketika meng-update story pun, story di WhatsApp, itu bisa kita share kan, di Facebook, atau di Instagram, atau di website yang lain. ada lagi yang namanya memang Telegram. Benar ya? Siapa di sini yang menggunakan Telegram juga? Rata-rata pasti punya akun Telegram kan? Cuma, memang Telegram ini dia lebih, lebih, bisa dibilang, lebih, tidak memakan space ketimbang WhatsApp. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang lebih banyak menggunakan Telegram ketimbang WhatsApp. Begitu. Saya punya Telegram, tapi, dalam satu hari, itu, gitu deh, dalam satu hari, di antara pilihan Telegram dan WhatsApp, pasti kita lebih sering membuka WhatsApp. Benar ya? Telegram itu bisa kita buka seminggu sekali. Kalau saya, malah Telegram itu sebulan sekali. Ketika dibuka, sudah rame, tenang-tenang chattingan gini, gini, gini. Karena kenapa? Kalau menurut saya, secara pribadi, sebagai seorang pelanggan, misalnya gitu, di Telegram, itu banyak minusnya. Kayak gitu ya. Banyak kurangnya, kayak gitu. Kalau di WhatsApp, itu lebih menarik, kalau menurut saya. Nah, tapi nanti mungkin ke depan, kita kan tidak tahu nih, namanya dunia digital, ini semuanya kan update nih. One day, kita nggak tahu nih, tiba-tiba Telegram ini membalik keadaan. Tiba-tiba Telegram ini mengambil semua pangsa pasar. Nanti kalau misalnya Telegram oke, apa salahnya kita belajar lagi tentang Telegram. Iya nggak? Cuman karena sekarang di WhatsApp lebih oke, jadi, saya menyarankan kita perdalam WhatsApp, kita gunakan semaksimal mungkin, dan kita bisa share ke siapa saja. Jadi, sebarkanlah semua usaha kita. siap. Boleh dong diketik di chatnya, bisa di-check di WhatsApp-nya. Coba semua Bapak-Ibu buka WhatsApp-nya. Ada berapa jumlah kontak Bapak-Ibu? Coba di-check di kontak WhatsApp-nya. Ada berapa ribu, ada berapa ratus, yang paling banyak nanti dapat hadiah dari saya. Tapi yang jujur ya. Ayo, bisa di-chat yuk, di-ketik di chatting group, di-chatting Zoom kita di sini. Boleh di-ketik, ada berapa banyak jumlah kontak yang ada. Kalau saya, saya juga cek ya. Kalau saya ada 547. Waduh, banyak kan Mbak Sartika. Kalau saya 547 ini, Mbak. Mbak Sartika 616. Ada lagi? Boleh di-share semua, Bapak-Ibu? Supaya kita tidak terluka aku juga loh. Sorry. Wih, Mbak P ini keren banget. 2707. Ada lagi yang lebih tinggi dari Mbak Penny? 2707. 1690 dari Binkabu Enor, Mbak Marini. Masih kalah nih Mbak dari Mbak Penny. Baik, ada lagi? Mbak Puji 863. Wah Mbak Nindi. Tinggal 13, itu 2000 Mbak. Nah, ini dia ternyata nih, pemenangnya. Ibu Sarina, 3743. Ada lagi? Yuk, dikirim semua yuk. Bapak-Ibu semua, kita mau cek nih jumlah kontaknya. Kalau nggak tahu caranya juga, nggak apa-apa ditanya. Gampang kok, tinggal buka WhatsApp, terus ada ikon di bawahnya itu, kayak gambar ini, yang hijau ini. Kelihatan nggak ya? Mbak Rita 656J. It's okay Mbak. Mbak Ratna Rosaria Indah, 1001. Kayak negeri 1001 mimpi Mbak ya. Nanti kalau ada lagi kontak kedua, itu 1002 Mbak. Ada lagi yang belum share ini? Baik, nah, kalau saya menyarankan begini, Bapak-Ibu semua yuk kita main WhatsApp-nya lebih aktif lagi, caranya gimana? Caranya adalah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ada penambahan kontak di handphone kita. Gimana nih caranya? Caranya adalah saran saya tambah pelanggan. Jadi, kenapa kita belajar WhatsApp marketing? Supaya WhatsApp kita berfungsi semua dengan maksimal. Kayak gitu ya. Jadi, ketika Bapak-Ibu nanti berjualan, itu enak. Ibu Siti Komariah ini paling sedikit ya, 354. Iya Bu, paling sedikit itu Bu, 354. Itu tuh belum termasuk, coba kalau Bapak-Ibu renungkan ya. Kita ini kan dari SD, SMP, SMA, bener ya. Plus kuliah. Itu teman-teman kita tuh udah pasti ribuan. Bener ya. Beribu-ribu itu. Kemudian lagi pelanggan. Aduh, apalagi pelanggan. Teman Facebook Bapak-Ibu aja pasti semuanya di atas kisaran seribu. Belum lagi Instagram. Kalau Instagram, follower saya sih masih seribuan aja kalau saya. Tapi kan kalau kita simpan kontaknya luar biasa itu kalau kita punya kontak. Nah, biasanya meng-follow kita, meng-add kita, itu kan orang yang kenal kita. Ada presentasinya memang walaupun tidak semua itu kita kenal ya. Iya, Mas Takesi nanti materinya kita share ya. Tenang aja ya. Mbak Sari, banyak yang belum ke-save Pak. Nah, benar nih Mbak Sari. Jadi, saya mau kasih games buat Bapak-Ibu semua gimana kalau kita komit bahwa dalam satu bulan itu ada penambahan, ada penambahan kontak yang baru. Tujuannya bukan buat saya, tapi untuk Bapak-Ibu semua. Saran saya yang ditambah ini adalah customer. Nah, jadi caranya gimana? Caranya nomor Bapak-Ibu itu bisa disebarluaskan. Makanya, untuk menyebarluaskan nomor ini juga dibutuhkan banyak macam strategi. salah satunya ketika memposting foto, postinglah foto-foto yang menarik. Postinglah foto-foto yang sudah diedit. Tapi bukan editan yang maksa ya, tapi ini yang benar-benar pure, yang asli. Kalau di chart dari tim pusat ini, buat kami, itu tantangannya dalam sebulan itu harus ada 500 kontak. Ini buat kami R&B ya. Artinya, kalau saya, berarti saya harus mengajak UKM-UKM ini untuk bergabung banyak. Mungkin kalau Bapak-Ibu nggak usah pakai yang tertampil di layar ini, tidak usah. Mungkin Bapak-Ibu bikin target sendiri. Mungkin seminggu itu mau nambah 10, 20. Sekali lagi, tujuannya apa? Tujuannya itu sederhana. Untuk memperluas promosi marketing usaha kita. Karena semakin banyak marketing usaha itu kesimpan, maka produk kita itu semakin banyak diketahui. Ini seperti kata Mbak Puji ya. Padahal kalau rajin masuk ke nomor-nomor di semua grup, lumayan banyak. Benar. Kita kan banyak join grup nih, misal, Bapak-Ibu kan mungkin ada join grup di grupnya Plut. Benar ya, grupnya Plut, atau grup Bank BI, kalau nggak salah. Ada juga nih kan Bapak-Ibu yang diketahnya Bank BI, atau Aku Mandiri, kalau nggak salah ya. Ada juga grup Aku Mandiri. Kemudian apalagi nih untuk pembinaan UKM ya. Itu kan kontaknya banyak nih. Kalau kita di grup rumah BMN aja itu masih seratusan. Sejujurnya itu masih kurang. Belum semua ter-add di situ ya. Kalau semua di grup kontak itu, apalagi teman-teman UKM, dan kita tahu usahanya apa, ketika one day kita butuh, misal Mbak PNI ini one day mau ganti packagingnya nih. Mau packaging yang lebih sederhana, tapi murah. Eh, nemu. Ada teman-teman UKM yang jualan. Itu sebenarnya salah satu tujuan membantu juga kalau kita menyimpan nomor kontak tersebut. gitu ya. Jadi, memang saya menyarankan setiap minggu ada banyak. Apanya Mbak yang disariki laki, Mbak? Mbak Rita disariki laki katanya. Nah, gini Mbak Rita, dijelaskan ke laki, bahwa ke lakinya Mbak, ini nomornya nih untuk bisnis. Bisnis dan juga nomor pribadi lain, kayak gitu. Karena ada bedanya nih ya. Kalau kata Ibu Sarina, berharap dari posting SSWA bisa ada yang sakut dan terjual produk kita melalui kontak yang banyak. betul sekali Ibu Sarina. Itulah WhatsApp marketing tujuannya. Kenapa? Supaya teman kita tambah banyak, kita simpan nomor mereka, mereka simpan nomor kita. Akhirnya apa? Akhirnya story kita tuh bisa dilihat orang. Nah, orang tahu. Oh, ternyata produknya Minacana, gitu ya Ibu Sarina, sekarang produknya Minacana ini ternyata itu kan penuh sejarah tuh. Dari Cana Sarina menjadi Minacana. Kita kan tahu, kayak gitu ya. Baik, lanjut ya. Nah, kalau ini kayak tadi ya, menambah kontak ya. Kemudian ini, mulailah lakukan kebiasaan. Tadi kayak masukannya Mbak Puji, ini benar kita di grup, di grup ini banyak. Baik, pertanyaan dari Mbak Nidia. Sebelum saya lanjut, Pak, kalau menyimpan nomor kontak yang banyak, tapi ada beberapa orang yang belum simpan nomor Ewa kita, apa bisa melakukan, melihat sesuatu? Oh, nggak bisa Mbak Nindi. Caranya adalah mereka harus simpan nomor kita. Gimana caranya nomor kita diketahui? Itulah fungsi broadcast. Jadi, ketika kita udah simpan nomor-nomor baru, kita broadcast. Hai, salam kenal. Assalamualaikum. Saya Nindita, owner dari Dapur Sebes. Simpan nomor kontak saya ya. Jadi, kayak gitu. Jadi, kalau mereka udah simpan nomor kontak kita, mereka bisa lihat status kita. Tapi, kalau nomor kita nggak disimpan, kita hanya simpan nomor mereka, mereka tidak simpan nomor kita, setiap story yang kita buat itu nggak akan semuanya diketahui oleh teman-teman di Facebook. Eh, Facebook, di WhatsApp tersebut. Seperti itu ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, untuk yang punya usaha, saya menyarankan sekali-kali foto profilnya di-update. Yang punya nomor WhatsApp itu sekali-kali foto profilnya di-update. Jadi, misalnya punya Mbak Penny tadi itu abon haruan. Sekali-kali pakai abon haruan. Eh, nanti ganti lagi. Eh, nanti ganti lagi. Jadi, orang juga nggak akan jenduh melihat foto profil. Tujuannya juga update profile ini secara berkala itu supaya orang juga tahu nih. Kayak gitu ya. Kalau saya sih, nggak sering juga sih. Cuman kadang bisa sebulan sekali update foto profil. Nah, ini yang tadi ya. Beri nama sesuai kategori. Kalau untuk nge-save nomor, misalnya ini kayak grup alumni. Disingkatnya grup alumni GA, namanya Pak Yono. Grup bisnis, misalnya namanya B. Bisnis ini namanya Henry Banyumas. Pakai kota. Apalagi kalau misalnya luar kota, saya menyarankan masukan kotanya ya. Masukan kotanya. Apalagi kalau pelanggan dari kebupaten. Misalnya Sampit, Buntok. Jadi kita nggak nyasar nanti kalau ngirim produk ya. Kemudian beri nama grup. Ini kalau misalnya kita ada grup khusus nih. Ini kan kayak, pastikan mereka menyimpan nomor kita dengan cara via jahpi. Ini yang Mbak Nindi, jawabannya tadi Mbak Nindi. Jadi kalau misalnya nomor, kita simpan nomor mereka, mereka nggak simpan nomor kita, kita bisa jahpi. Memang kalau jahpi ini kendalanya kan kita satu-satu nih. Nah, tapi kita punya yang namanya broadcast. Itulah yang namanya. Isi broadcast itu perdana itu minta izin. Istilahnya itu kayak perkenalan. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nindi. Boleh dong disimpan nomor saya. Dengan bahasa yang mengajak ya. Bukan bahasa menyuruh. Nah ini, saya sebenarnya mau sekali-kali nanti kita mau sharing tentang public speaking ya. Bapak Ibu, saya sering sekali menemukan ketika Bapak Ibu memposting produk, itu seperti menyuruh. Seperti maksa. Gitu loh. Faktanya, kalau saya aja nih, saya, dapat chattingan orang, dapat diaprain, itu kayak kata-katanya maksa, saya ogah. Nah, wandanya kita akan belajar tentang public speaking. Bagaimana caranya kita tuh mengenalkan produk, kita tuh memposting, membuat kata-kata, tapi bukan kayak nyuruh. Misalnya gini nih, misalnya contohnya punya Mbak Nindi ya. Ini loh, MP-MP kapal selam saya, enak loh. Order yuk, gini-gini. Itu kayak kesan yang memang itu kayak yang standar ya Mbak ya, kayak Mbak Senara. Tapi sebenarnya ada yang lebih halus lagi loh. Ada redaksi yang lebih halus lagi, yang memang harus belajar. Ingat ya, untuk marketing ini, belajarnya tuh bukan sekali, dua kali. Dunia marketing ini setiap saat itu dinamis. Karena kita pakai metode belajar kita tahun yang lalu, itu nggak bisa diterapkan di jaman COVID sekarang. Kalau tahun lalu itu masih banyak offline. Kalau sekarang, maaf kata ini, semuanya berbahas online. Nah, berbahas online sini, belum lagi kita ketemu sama orang-orang yang malas membaca. Benar ya? Kadang kan kita tuh bikin, bikin udah bagus-bagus kata-katanya, udah kayak berkuisi kita dari awal, pertengahan, di-closing dengan mengajak untuk membeli produk, ternyata nggak dibaca. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar lagi. Ternyata sekarang orang lebih suka nonton video singkat. Video singkat. Kalau sekarang kan ada nih, orang jualan pakai video singkat. Video singkat hanya maksimal 15 detik. tapi udah merangkum semua produk kita. Udah belajar belum? Ada yang sudah belajar atau belum? Atau masih bingung bikinnya? Nanti boleh sekali-kali kita belajar lagi. Bikin video singkat tapi merangkum produk kita. Sehingga orang itu nggak capek membaca. Orang itu akhirnya nonton tersebut langsung tahu. Yang kita yang pernah mempraktekannya, kalau nggak salah ini, Mbak Nindi, itu udah mulai mempraktekannya, mempromosikan lewat video. kemudian Ibu Rina juga pernah. Nah, kalau yang lain saya belum lihat nih. Nah, karena ada juga orang-orang yang tipe-tipenya itu masih malas untuk membaca. Kayak gitu ya. Baik, next. Ini tips kalau membalas WhatsApp. Boleh dicatat. Harus dipraktekan. Jadi, ini harus dipraktekan nih. Pertama, selalu kita yang terakhir membalasnya. Kayak gitu ya. Jadi, kalau chat masuk, harus kita yang membalas terakhir duluan. Konsepnya tuh gitu loh. Dia chatting, harus kita balas terakhir. Dia chatting, harus balas lagi. Terima kasih, Mbak Penny. Sama-sama, Bapak. Jadi, jangan. Terima kasih, Mbak Penny. Ya udah, hilang aja. Jangan. Harus tetap dibalas. Sama-sama, Bapak. Sehat selalu. Salam kenal. Dari saya gini-gini. Itulah. Yang kedua, tutup pembicaraan dengan sopan. Semua pasti udah tau ya bahasa yang sopan itu seperti apa. Tapi kalau berbicaraan pembicaraan yang sopan, ini yang pastinya enak dibaca. Definisi sopan itu ya. Enak dibaca, enak didengar. Jadi, kalau sudah tidak enak dibaca dan tidak enak didengar, itu berarti menurut saya itu udah bukan masuk kategori sopan. Jadi, kalau sudah masih enak dibaca, enak didengar, itu sopan. Nah, selanjutnya. Sertakan aneka emotion. Emote icon, kalau bahasan di sini ya. Kalau orang sering bilang itu emote icon yang sesuai. Agar kita itu tidak kaku. Ingat loh, garis bohi kata yang sesuai. Karena ada juga emote yang tidak sesuai ini. Jadi, misalnya emote-emote ini malah menangis. Emote-emote ini malah. Karena ada tuh emote-emote emote icon di WhatsApp itu yang kayak menangis. Sebenarnya tujuannya mau klik tersenyum ya. Tapi, terklik yang menangis, terklik yang marah. Nah, jadi hati-hati sekali lagi kalau membalas. Kalau membalas itu usahakan jangan sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutkan. Usahakan kita semua tuh punya emote icon yang benar-benar sesuai. Jadi, sekali lagi poin pentingnya tadi tuh yang paling pertama tuh selalu kita yang jadi terakhir kalau membalas. tips selanjutnya yang keempat jangan gunakan singkatan yang tidak perlu atau kurang sopan dalam chattingan. Ya, apalagi kalau pelanggan kita itu pejabat Bapak Ibu. Kalau pejabat kita cuma chat TRM KSH. TRM KSH. Tau kan? Terima kasih. TRM KSH PAK. Terima kasih Pak. Apa salah sih kalau misalnya pejabat dan kita tuh dia sering order? Terima kasih Bapak sudah order abon haruan dari Robin Food and Snack. Sehat selalu. Ya nggak Mbak Penny? Apa salahnya kan? Masa Mbak Penny cuma chatting TRM KSH. Jadi usahakan kalau kita ini berbicara masalah public speaking ya Bapak Ibu ya tapi public speaking dalam hal copywriting. Jadi kalau bisa usahakan chatting kita tersebut nggak usah juga terlalu detail misalnya kayak yang kan nggak apa-apa kalau kita singkat GG atau dalam kita singkat DRM. Kalau yang biasa disingkat itu it's okay nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak hal-hal yang bersifat untuk menegur atau menyapa itu usahakan tidak disingkat. Kemudian yang kelima kirim gambar tidak lebih dari tiga agar nyaman untuk teman kita. Ini yang broadcast tadi ya. Jadi usahakan kalau nggak broadcast gambarnya jangan lebih dari tiga. Kalau mau upload di grup produk produk di grup usahakan jangan lebih dari tiga. Kenapa? Satu makan memory. Yang kedua nggak semua orang bakal mendownload semua produk kita. Usahakan kalau kita mau kirim gambar itu gambar beberapa produk yang jadi satu poster dikirim jadi deh. Jadi kita cuma sekali posting. Kemudian yang keenam ini poin penting juga nih Bapak Ibu. saya mengajak semua kita jadi orang yang fast respon kalau menjawab. Apalagi kalau orang sudah bertanya produk. Nah, kalaupun terlambat kita harus jelaskan keadaannya. Otomatis di awal kata mohon maaf atas keterlambatan saya menjawab. Mohon maaf nih saya agak lambat jawab nih mohon maaf nih gini-gini. Apalagi kalau teman-teman kita yang udah biasa beli. Aduh maaf ya saya baru bisa balas nih karena saya begini kenapa kita harus fast respon? Itu adalah bentuk profesionalitas kita dalam sebagai sebagai seorang entrepreneur. Sebagai seorang pelaku usaha. Jadi kita semua ini harus harus bersikap profesional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, saya mau cek di chatting ada kepertanyaan lagi. Baik, Mbak Sartika jam berapa waktu yang tepat untuk broadcast ada di slide selanjutnya ya Mbak. Bentar. Kita di grup broadcast tips jualan ini ini penting juga nih tips jualan online. Berhenti nih penatiannya kalau bukan gini. Jangan asal promo ya. Jadi kalau mau jualan itu Bapak Ibu semua tahu kan spammer kan? Spammer. Spammer itu chatting-chatting sampah istilahnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu makanya tadi broadcast tadi itu harus tahu nih orang-orang orang-orang yang kita broadcastnya masuk kategori apa? Yang per hari per tiga hari per minggu. Jangan sampai nomor kita yang mah dilaporkan. Nomor kita yang direport. Nanti nomornya Mbak Penny tiba-tiba hilang. Nomornya Mbak Nini tiba-tiba hilang. Nanti panik tiba-tiba buka WhatsApp tiba-tiba ya nggak bisa. Itu karena nomornya hilang. Itu nomornya ke-report. Jadi kita harus tahu nih jangan sampai kita asal. Apalagi kalau promo usaha. Usaha kan usaha kita broadcast kita itu ke tempat orang yang tepat. Nah ini dia nih. Pertanyaannya Mbak Sartika ini jawabannya. Bisa dicatat Bapak Ibu semua. Jam posting yang bagus. Ini berdasarkan survei ya Bapak Ibu. Ini bukan berdasarkan pengalaman saya. Tapi ini berdasarkan survei dan ini seringkali dipraktekan sama semua pelaku yang ada di kota-kota besar. Seperti Jakarta Bandung, Surabaya Semarang Medan, Makassar Banjarmasnya juga masuk di dalamnya masuk kota besar. Kita orang palangkaranya kita bisa lakukan ini. Biasalah biasakan posting di jam jam 7 sampai jam 8 itu jam apa Bapak Ibu? Jam orang udah selesai bangun pagi. Udah mandi. Atau jam-jam orang baru bangun pagi. Karena ada juga orang-orang yang baru bangun buka handphone. gitu dia. Yang kedua di jam 12 sampai jam 1 siang. Jam apa ini Bapak Ibu? Jam orang makan siang. Jam istirahat. Yang ketiga di jam 5 sampai jam 6 biasanya di jam orang pulang kantor. Jam pulang kerja. Yang terakhir di jam yang keempat di jam 9 sampai jam 10. Biasa kalau sadar atau gak sadar ya sekarang ini jam tidur kita ini semua pasti berubah. Bener gak Bapak Ibu? Dulu sebelum COVID kita tuh udah biasa tidur cepat. Sekarang jaman COVID jam 10 jam 11 itu masih melek mata kita. Jam 12 itu baru mulai ngantuk. Nah tapi di jam-jam 9 sampai jam 10 itu biasanya jam-jam orang yang memegang WhatsApp. Buka WhatsApp. Di situ loh. Jadi 4 jam ini ya Mbak Sartika jawabannya untuk pertanyaan Mbak Sartika tadi. Minimal lakukan 4 kali sehari. Ya inilah bisa dikatakan 4 kali tadi. Ada yang di jam pagi, ada yang di jam siang, ada yang di jam sore, ada yang di jam malam. Karena di jam-jam ini orang paling banyak membuka WhatsApp dan cek status WhatsApp. Sekali lagi ini bukan sebuah teori tapi diberasakan hasil survei. Siapkan foto produk dan materi status tulisan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyiapkan materi copywriting yang bagus. Seperti tadi saya bilang untuk copywriting jangan maksa. Jangan kita tuh mau menawarin produk tapi kayak maksa. Kayak gitu ya. Terjawab ya Mbak Sartika pertanyaannya saya mau cek dalam chat lagi. Benar sekali Mbak Puji kalau belajar marketing ini harus ada kelasnya. Convert selling dan dalam bentuk video ini masih benar sekali. Dari Mbak Sari dimulai dari teman-teman RP Palangkara saya saling save kontak setuju. Adakah di sini yang belum saling menyimpan nomor kontak yang ada? Kalau belum ada saya menyarankan semua bisa disimpan nomor kontak yang ada. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak menyimpan nomor saya waduh Bapak Ibu jahat. Karena saya simpan semua loh nomor Bapak Ibu loh. Semua yang ada di grup itu saya simpan semua jadi kalau saya update status ya ketahuan tuh orang-orang yang ngecek ngecek apa yang melihat story saya berarti oh ini orang-orang yang udah simpan nomor saya nih. Kalau dia nggak pernah nyimpan atau mungkin dia ngeblok nomor saya tuh nggak akan terbaca tuh. Kayak gitu ya. Jadi WhatsApp ini sekali lagi kita maksimalkan semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin materinya ini lebih kayak refresh aja dan saya kasih beberapa tips supaya WhatsApp itu nggak cuma ajang curhat. Baik selanjutnya nah Bapak Ibu saya mau share ada satu aplikasi menarik yang bisa di install di handphonenya yang namanya story art. Nah nanti Bapak Ibu bisa belajar story art. Di sini adalah template untuk membuat update-an itu lebih menarik. Ini gratis aja di Playstore. Ini sering sekali saya gunakan ke Bapak Ibu karena di sini kita bisa mendapatkan template-template gratis yang menarik yang bisa kita share untuk story Instagram kita atau story WhatsApp status kita. Jadi bisa di cari nanti story art. Nah di sini juga kita bisa menambahkan durasi video 30 detik. Karena kan kalau di WhatsApp itu kan kalau video bisa 30 detik kan dalam satu tampilan kan dalam satu tampilan story 30 detik ini bisa digunakan story art. Ini contoh tampilannya nih Bapak Ibu menarik ya. Kalau sekali-kali abonnya dikasih editan seperti ini bagus nih Mbak Penny Mbak Nindi juga template-nya bisa dipakai walaupun mungkin ada aplikasi yang lain Mbak Nindi yang saya pakai mungkin bisa dicoba juga story art. Ini salah satu yang gratis juga. Baik. Nah ini poin dari saya juga. Join aneka grup WhatsApp aktif berinteraksi serta perkenalkan diri baik per seorang walaupun di di grup WhatsApp. Jadi kalau udah join makanya kan ada beberapa yang saya add langsung saya tegur ya maksudnya saya selamat bergabung kayak Mbak Dewi kemarin Mbak Shirley dalam UKM Binaan Rumah BMN Palangkaraya disini adalah begini-gini. Kemudian Bapak Ibu yang ada ngerespon kan nah sebenarnya respon itu adalah bentuk kita sebenarnya sedang berinteraksi dan sedang membangun diri kita bahwa kita ini sedang punya koneksi yang bagus. Jadi untuk personal apa ya tadi itu public speaking itu harus dilatih. Kalau saya mau cerita ke Bapak Ibu saya ini bukan orang yang pintar ngomong ya. saya ini dari dulu itu saya tipe orang yang pendiam. Saya ini orangnya pendiam, jarang ngomong tapi entah kenapa ketika saya lulus sekolah itu 2009 kemudian lulus sekolah itu saya langsung kerja di bank. Sedikit cerita ya saya ini mantan bankers Bapak Ibu ya saya mantan bankers saya ini mantan pegawai bank mandiri jadi saya mantan pegawai bank mandiri 7 tahun saya bekerja di bank Bapak Ibu. Saya bukan kerja sebulan, dua bulan, tiga bulan enggak. Saya bekerja 7 tahun dan tahu enggak bagian saya apa? Saya adalah analis kredit. Artinya apa? Saya adalah orang yang tidak pernah berinteraksi dengan nasabah. Saya berinteraksi dengan berkas-berkas dari A sampai Z. semua pengajuan dari limit 5 juta sampai limit 1 miliar. Itu saya kerjain tuh. Saya periksa. Jadi saya kuliah itu jurusan teknik informatika otomatis saya di belakang di depan komputer enggak pernah ketemu juga sama orang. Kemudian kerja saya 7 tahun seperti itu. Ketika 2017 jadi saya resign kemudian resign itu karena saya masuk di rumah BUMN Pertamina. Nah, waktu itu tuh karena menurut saya saya harus mencalence diri saya. Kalau saya gini-gini aja karena saya juga 2015 baru kemarin menikah. Baru beberapa tahun menikah. Kalau saya gini-gini aja saya harus mencalence diri saya dan kebetulan masuk di Pertamina di bagian pembinaan UKM. Nah, disinilah saya benar-benar belajar. Dalam waktu 3 tahun dari 2017 18 19 disitu ajang saya mengasah diri saya untuk belajar. Kalau dulu mungkin yang pernah ketemu saya secara langsung aduh saya ini orangnya agak kaku kalau ngomong awal-awal. Tapi kelamaan-kelamaan ikut 1 kali pelatihan 2 kali pelatihan 3 kali pelatihan ketemu saya saya udah mulai lancar tuh saya udah mulai lancar kemudian saya belajar juga public speaking saya belajar juga copywriting tapi bukan yang tulisan ya tapi secara nyata saya jelaskan bagaimana rumah BUMN apa yang dikerjakan dan segala macam semua itu belajar semua itu perlu proses saya bukan basically saya bukan seorang guru kayak Mbak Puji kayak Mbak Mus kayak Bapak dosen kayak suaminya Mbak Nindi background saya tuh bukan orang yang biasa mengajar tapi sering berjalanan waktu saya harus belajar saya harus berkembang dan saya harus share ke Bapak Ibu seperti itu ya jadi Bapak Ibu jangan sampai punya alasan bahwa ada alasan bahwa saya tuh gini orangnya Pak bisnis saya semua berkembang kita semua harus back to basic kita harus semua harus belajar semua bahwa kita tuh dikasih dikasih Tuhan untuk punya vokal dikasih Tuhan punya kreativitas untuk kita berkembang ya jadi Whatsapp ini juga harus semakin kita perdalam jadi itu saja materi dari saya di slide terakhir optimasi Whatsapp yang pertama catat sejauh mana efektif pada penjualan Bapak Ibu jujur kalau kita melihat Covid mungkin semua kena dampak benar ya Bapak Ibu ya dulu yang biasa jualan offline secara khusus harus mau nggak mau harus jualan online mau nggak mau banting setir harus jualan online but it's okay nggak masalah karena kita semua belajar dulu yang nggak biasa main Instagram harus main Instagram yang nggak biasa ngedit-ngedit kayak yang Mbak Nindi sekarang udah lumayan mahir ngedit-ngedit yang Mbak Nindi karena apa? karena juga belajar yang dulu yang taunya dulu cuma punya foto produk terus di-upload yuk beli yuk harganya sekian ke nomor ini sekarang udah mulai bisa mengatur copywriting yang bagus udah mulai mengatur kata-kata benar ya Bapak Ibu ya semuanya harus belajar nah yang kedua hitung berapa offset serta profit dari WhatsApp marketing dari sekarang nanti mulai-mulai besok udah harus tahu nih dari WhatsApp ini meningkatkan pendapatan berapa persen kayak gitu ya nah kemudian dievaluasi nih apakah metode yang Bapak Ibu praktekkan dalam mungkin satu bulan terakhir ini karena kita udah mau habis tahun 2020 ini sudah efektif atau nggak nanti 2021 restart lagi ya kalau semuanya berdampak positif maka saatnya kita optimalkan baik terakhir dari saya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu kalian pertanyaan ini kalian dari pertanyaan chat bisa langsung pertanyaan langsung saya persilahkan ada kita hari ini ada 26 yang ikut pelatihan saya sangat berterima kasih untuk Ibu-Ibu semua bahwa materi singkat ini nggak singkat juga sih hampir sejam materi ini boleh didengarkan sama Ibu-Ibu semua Bapak-Bapak juga untuk kita sama-sama ulang ada pertanyaan saya persilahkan ada 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 pertanyaan kalau tidak ada saya berharap materinya berguna ya Bapak Ibu apakah materi ini berguna buat Bapak Ibu semua kalau berguna boleh dong diketik di chat berguna Pak berguna Pak Ibu Siti Komaria nanti saya share materinya ya mungkin nggak saya share di grup ya saya japri aja ya karena kan tidak semua yang ikut pelatihan jadi nanti yang ikut pelatihan itu biar nanti ikut edisi yang lain mereka ya jadi karena Bapak Ibu sudah ikut pelatihan saya hargai Bapak Ibu semua nanti saya japri semua baik kalau tidak ada kita main games jangan lupa gamesnya hanya dua games pertama hanya photo challenge games kedua adalah penanya beruntung nah nanti saya pilih nih penanya yang paling beruntung tapi Bapak Ibu sudah tahu kan yang tadi curhatnya panjang lebar itu kayaknya salah satunya Mbak Mus itu panjang lebar bertanya Mbak Puji yang pasti menyangmati sayang masih sering malas promosi sama-sama Mbak Puji saya itu ada ngelihat postingan orang saya cerita singkat ya Bapak Ibu ya singkat aja saya ini tipe orang yang sebenarnya paling malas untuk sesuatu yang baru istilahnya itu sesuatu hal-hal yang baru itu kayaknya buat saya itu sesuatu yang harus belajar dari awal lagi ya saya pernah lihat postingan story teman saya di Whatsapp dia itu rumahnya itu dijadikannya kebun mini kebun mini gitu ya jadi dia itu hanya lombok-lombok cabai-cabai yang udah udah tua-tua itu loh Bapak Ibu yang udah udah istilahnya tuh udah gak layak untuk apa gitu ditaruhnya di tanah eh ternyata jadi kemudian tomat tomat yang udah busuk-busuk ditaruhnya di tanah sudur eh jadi terus saya kepikiran saya cobain awalnya saya cuma coba saya melihat dan dia cerita dia berhasil terus saya coba nih Bapak Ibu ternyata berhasil Bapak Ibu hidup ternyata untuk belajar itu gak susah untuk belajar itu hanya dimulai dari melihat yang kedua memahami apa yang kita lihat yang ketiga mempraktekan apa yang kita lihat untuk sukses itu tidak susah yang pertama belajarlah dari orang yang sukses yang kedua lihatlah gimana cara dia sukses yang ketiga mulai praktekan bagaimana cara dia sukses kalau jadi pebisnis ya kalau jadi pengusaha jangan meng-compare orang pengusaha ini dengan seorang pegawai kenapa? kalau pegawai itu ada gaji pokoknya setiap bulan bener ya Bapak Ibu ya setiap bulan jelas dia mungkin kalau pakai UMR-nya UMK-nya Palangkaraya mungkin 3.500.000 coba Bapak Ibu renungkan usaha Bapak Ibu apakah sebulan hanya mendapatkan 3.500.000? kalau kita gali siapa Mbak Penny wah diketahuin Mbak Penny itu 3.500.000 setiap bulan itu 3.500.000 itu mungkin buat Mbak Penny hitungan seminggu mungkin ya Mbak Penny karena Mbak Penny ini usahanya udah merambah ke Hypermart sudah banyak diekspor kemana-mana Mbak Nindi wah apalagi kalau Mbak Nindi diketahuin Mbak Nindi aja 3.500.000 sebulan jadi Bapak Ibu tapi kan gak semua usaha dipukul rata seperti itu kan apalagi mungkin yang baru merintis yang baru awal-awal kalau Bapak Ibu awal usaha baru dapat 2 juta it's okay Alhamdulillah bulan depan bikin formula baru lagi bagaimana cara meningkatkan pendapatan yang lain bagaimana caranya mungkin produk kita harus di update mungkin kita belajar yang lain Mbak Puji mungkin belajarnya saat ini usahanya kraft kraft itu kan luas ya Mbak ya saya agak salut banget dengan Mbak Nuriani ketika kraft lagi menurun ya kemarin kraft ya gara-gara COVID ini Mbak Nuriani banting setir buat masker masker handmade dan sampai bisa dikirim ke kabupaten tapi dia tadi ada WACM yang gak bisa ikut pelatihan itu tuh sebenarnya salah satu tips untuk kita mengembang jadi untuk sukses pertama kita melihat yang kedua kita pelajari bagaimana orang ini bisa sukses yang ketiga mulai kita serap ilmunya mulai kita ambil ilmunya itu aja Bapak Ibu kata-kata motivasi dari saya dan saya sangat mendukung Bapak Ibu semua kalau ada tempat-tempat untuk pembinaan UKM seperti PLUT kemudian ada dinas-dinas yang lain yang mengundang Bapak Ibu why not kenapa tidak jadi saya dari rumah BUMN Pertamina sangat mendukung Bapak Ibu semua untuk belajar seluas-luasnya dan mempraktekan ilmu seluas-luasnya sehingga apapun yang bisa diambil yang bisa diserap dari semua ilmu tersebut bisa dipraktekan baik itu saja dari Mbak Dewi yang terakhir yang susah itu menumbuhkan niat untuk melaksanakannya Pak betul sekali niat itu dimulai dari hati gimana caranya kalau hati kita bersemangat adalah izinkan hati kita ini ingat ya hati Bapak Ibu itu yang punya Bapak Ibu bukan saya hatinya Mbak Penny yang punya Mbak Penny hatinya Mbak Ibu Siti Komar yang punya Ibu Siti Komar izinkan hati Bapak Ibu untuk tidak gampang tersakiti asik ya untuk tidak gampang menyerah izinkan hati Bapak Ibu untuk terus bersemangat izinkan hati Bapak Ibu ini untuk terus semangat melakukan promosi marketing usahanya sekalipun mungkin terjadi penolakan sekalipun mungkin terjadi yang namanya PHP sekalipun mungkin terjadi yang namanya ditipu atau mungkin diganggu kayak Mbak Siti Musrihatun tadi but it's okay kita sama-sama belajar itu saja terakhir dari saya ayo kita foto bareng ya terakhir Bapak Ibu semua boleh diaktifkan kameranya yuk kita foto bareng yuk Bapak Ibu semua saya mau ngeliat wajah-wajah yang luar biasa halo Mbak Sartika halo Mas Takeshi salam kenal halo Pak ya selamat belajar Mas usahanya ya sukses mantap masih Pak bagus materinya Pak yap nanti saya share ya Ibu Ana mana Ibu Ana Mbak Syahnas halo Mbak Sari apa kabar Mbak Sari sehat Mbak Sari sehat Pak ya siap mantap Ibu Ana semangat Ibu Ana Ibu Ana ini usahanya terkena dampak sekali COVID ini ya Ibu ya karena warung makan tapi oke tetap semangat Ibu karena paitinya tetap berjalan ini baik saya mau ajarin satu senyum di rumah BWN Pertamina namanya senyum 227 senyum 227 itu adalah senyum 2 cm ke kanan bibirnya 2 cm ditarik ke kiri kemudian tahan 7 detik kenapa senyum 227 ketika kita belajar senyum secara natural itu akan mengeluarkan energi positif bagi kita coba deh Bapak Ibu tersenyum sambil bercermin bandingkan Bapak Ibu merengut atau lagi kayak bete gitu di depan cermin kelihatan bedanya ya tapi kalau Bapak Ibu tersenyum apalagi kalau selesai packing produk ada closing orderan aduh kita tersenyum itu aura positif terpancar jadi RB Pertamina Palangkaraya kita praktekkan sekarang senyum 227 coba semuanya tersenyum Bapak Ibu jangan jangan tidak tersenyum senyumnya natural aja Bapak Ibu jangan dipaksa iya waduh keren sekali ini senyumnya Ibu terpancar sekali Mbak Vita belum senyum Mbak Vita gitu dia ya yuk kita coba senyum ya karena ini ada dua peg jadi saya mau satu-satu bentar siap senyum 227 ditahan satu dua tiga sebentar saya kirim di grup tapi faktanya tuh Bapak Ibu ya ini kadang tuh bisa gak jadi 227 kok bisa jadi 2214 bisa jadi 2236 karena memang gangguan sistem biasa seperti itu ya sebentar saya coba share di Whatsapp sebentar ya Bapak Ibu ya loading baik foto slide kedua sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi senyum 227 123 ya slide kedua sekali lagi 123 123 baik foto-fotonya udah bisa dilihat di Whatsapp group ya Bapak Ibu dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan Bapak Ibu yang boleh meluangkan waktunya nanti di tanggal 2 Desember kita akan ada pelatihan dengan tim Shopee ini Shopee atau Shopee ya Shopee tim Shopee di tanggal 2 Desember ada mau pelatihan dengan tim Shopee jadi bagaimana memaksimalkan penjualan Bapak Ibu dengan aplikasi Shopee nanti kita coba lagi kalau ada Tokopedia kalau ada Lazada dan lain sebagainya jadi nanti kita akan infokan ke Bapak Ibu semua saya udah janji dengan arah sumbernya dan saya berharap semua Bapak Ibu semua bisa ikut jadi Palangkaraya nih kota Palangkaraya nih naiklah semua nih Bapak Ibu naiklah jadi semua kita nih orderan dari luar itu masuk ke Palangkaraya dan kita bisa kirim ke daerah itu saja sekali lagi terima kasih nanti kalau yang sudah ikut foto challenge bisa dikirim ke saya fotonya terakhir sebelum kita closing boleh dong diketikan di kolom chat kata-kata semangat buat teman-temannya mungkin untuk saya yang mengingatkan tetap jaga kesehatan boleh untuk saya yang mengingatkan tetap semangat boleh semuanya diketik di kolom chat iya Mbak Puji benar Shopee buat belanja tapi sekarang kita belajar gimana caranya Shopee jadi juga ladang untuk kita cari boleh yuk semua kita tunggu sebelum kita closing satu menit boleh menikahkan kata-kata semangat buat teman-teman di sini mungkin ada kata-kata yang bisa membangkitkan semangat teman-teman semua di sini silahkan semangat teman-teman jaga kesehatan dari Mbak Puji dari Mbak Dini pagi, pagi, pagi terima kasih Mbak Dini mulai juj sore dari Mbak Nindi tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru maka jangan pernah bersih belajar pokoknya belajar dan terus belajar ya teman-teman dari Mbak Nur Afriani semangat teman-teman jangan pantang menyerah jangan kendor coba dan terus coba dari Mbak Rita Kurnia semangat buat semuanya walaupun kondisi masih pandemi tetap semangat jualan tetap harus berkobar semangat pagi dari Umi Naswa semangat mengais rezeki betul sekali saya kayak punya radio ya Bapak Ibu kayak baca inatensi kayak gitu ya dan semuanya bisa dibaca di situ ya dari Mas Yohanes Sindarto Mas Yohanes ini kebetulan dari luar Palangkaraya semangat selalu rekan-rekan UMKM selamat juga Mas Yohanes dari Mbak Penny terima kasih RKB Pertamina tetap semangat berinovasi dan jangan pernah takut gagal mantap gagalan adalah keberhasilan yang tercunda Mbak Lili keberhasilan semangat dalam menjemput rezeki kawan-kawan baik itu saja Bapak Ibu semua terima kasih untuk setiap atensi semangatnya kita akhiri pelatihan hari ini nanti ditunggu informasi dari saya untuk hadiah pemenang games kita hari ini kalau ada salah-salah kata dari saya saya minta maaf tetap semangat tetap jaga kesehatan jangan lupa 3M mencuci tangan menggunakan masker dan menjaga jarak sehat-sehat semua semangat pagi 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 Pak pagi semangat pagi